selamat datang, selamat datang kembali it's me again Eric Martin pastinya dan kali ini di video ini gue bakal update mengenai sesuai judul aja mas Trem PAD Resig setelah pemakaian 2 bulan jadi ini gue udah liat gue pake udah berapa lama di video gue yang sebelumnya pas gue unboxing dan pas pemasangan itu udah 2 bulan tulisannya kayak bisa liat dan liat disini nah itu, jadi sekarang gue mau update bagaimana apa ya bilang ya ya bagaimana kondisinya bagaimana feel pemakaiannya dan apakah masih layak untuk dibeli atau layak untuk dipakai oke, jadi kita mulai dari mas Trem nya dulu ya, mas Trem nya Trem racing, traction nya yang radial dan so far setelah pemakaian menurut gue sih, untuk harga 300 ribu feel nya masih oke, ini rem nya juga masih enak, waktu itu gue juga bawa ke puncak videonya dari sebelumnya itu ya, masih oke masih nyaman lah buat gue sendiri pake ya sekarang gue mau update sedikit detail-detail nya lah ini gue pake GoPro jadi auto focus tapi nanti kalo misalnya kurang jelas bakal gue edit pake HP atau gue rekam pake HP posisi semua baut-baut aman ini ada lecer dikit wajar karena ini ya, pemakaian namanya parkir segala macem untuk baut-baut, nah seperti yang gue bilang di video sebelumnya ada karat, wajar karena kita cuci, kering ini gak mungkin sampai segitanya ini vidi, apa baut-bautnya ada karat sedikit sedikit aja, karat sedikit saja untuk yang bagian tiang ini gak ada karat ini walaupun baut juga tapi gak karat ini bautnya masih oke baut yang bawahnya pun juga masih oke ini kalo backlight sorry apa ya so far oke sih dan ini untuk tutupnya yang tadi gue khawatir kalo misalnya lagi cuci motor takutnya masukkan air kereta sealnya bagus dia aman-aman aja gitu ya gak ada kendala sama sekali nah ini untuk baut napplenya baut napplenya mungkin karena sebenernya gak berkarat cuma ini kan kita kencengin pake konci atau kendorin gitu nah bagian yang lukanya ini yang karat tapi dalamnya sih gak ada karat sama sekali berarti ini so far seharusnya bagus ya bahan baut-bautannya cuman ya dibilang bagus untuk harga 300 ribu ya bagus tapi gak yang bagus-bagus banget juga gitu ya standar dia 300 ribu lah selama gue pake ini selama 2 bulan ini video pendek aja sih selama gue pake 2 bulan so far oke sih gue pasangin dengan selang rem TDR caliper masih standar bawaan GSX menurut gue cukup akam ini gue settingnya pendek jadi gue mencetnya cuman pake 2 jari jadi tekan kayak gini belum nge-rem tapi tekan dingin udah nge-rem gitu kayak dia sebenernya kayak lucu karena nih feelingnya kan keras ya ini mas trennya 800 mili gue pencet segini belum nge-rem pencet segini langsung pake jadi ini kayak pembiasaan aja sih tapi menurut gue so far ini oke untuk dipake yang concern sebenernya cuman ini aja sih finishing finishing ada karat-karat dikit tapi sebenernya so far so good sama ini nih ini udah nge-rem banget ini karena ini warnanya ada apa catnya pudar karena kekikis sama bola yang buat nahan ini kan bisa dilipat soal handle karena kita sering mainin di lampu merah begini-gini lama-lama jadi ini jadi kendor dia ngondoi kebawah agak ngondoi kebawah sebenernya jadi kayak harusnya kan dia aduh kalau back leg sorry ya harusnya kan begini ya agak teg ini kayaknya udah lama jadi turun kebawah gitu ya tapi ini minor sih kayak yaudahlah ya biasa aja gak yang gimana-gimana banget tapi ini take note saja terus bagaimana dengan koplingnya bagaimana dengan koplingnya gua seperti yang kalian lihat gua balik ke kopling ori gimana ya kayaknya kayak yang video unboxing gua bilang koplingnya tuh gak ada gunanya terus nih gua update aja nih gua ada koplingnya THD nya disini gua sorry ya pihak THD gua bonus review aja soalnya kalau kalian nonton ya produk kalian bagus cuman koplingnya enggak ya soalnya gua baru pake gua taruh sini gua taruh bapak aja kali ya biar backgroundnya warna ini ini koplingnya gua pake seminggu dua minggu bautnya copot dong hilang ini baut yang ini gak tau kemana bautnya jadi kayak di jalan kata baut yang bawahnya baut pengoncinya udah hilang jadi gak bisa gua pake satu itu kedua adalah di GSX gak tau kenapa switch koplingnya sangat sensitif jadi sering nongol indikator FI gitu kalau pas gua lagi pake kopling subtraction nya tapi bagiliran gua ganti ke kopling original dia udah gak nongol lagi itunya indikator FI nya jadi gak tau ya kenapa dulu gua pake KTC juga sama sih kopling KTC pun FI nya sering nyala emang dia sensitif sih switch kopling nya jadi kalo saran gua sih kopling pake yang Oreo ya tapi kalo kalian gak peduli dengan FI nya itu ya gapapa sih ini tapi jujur aja kopling si traction ini gak oke sih menurut gua cuman kayak hiasan aja gak ngaruh ke enteng gak ngaruh apa ya maksudnya kayak standar aja gitu cuman bentuk handle nya berubah lah ya bilang upgrade upgrade lah ya karena tetep bisa ngubah tampilan bentukannya kotak kalo demen yang handle kotak habis itu ini juga kalo jatoh amit-amit jatoh ya patahnya gak seberapa jauh lah kayaknya bisa lipat sama ini ada breaking point nya tapi kalo untuk baut-baut ini pemakaian semingguan kali ya seminggu atau dua minggu lah baut-baut sih oke lah ya gak ada karet-karet apapun cuman langsung gua ganti kori lagi aja ya sepertinya itu aja ya update-an untuk Master M The Racing Radial yang ini so far so good finishing nya oke tapi kayaknya gua kayaknya udah mau ganti lagi sih kalo personal gua bakal upgrade lagi ini dari standar menurut gua upgrade apalagi kalo kalian yang mau coba pengereman dengan harga yang murah terus kalian mau coba upgrade ke kali per 4 piston juga pake Master M ini masih sanggup tapi gua rasa sekarang dimana-mana lagi sold out ya terus si pihak TD nya pun belum apa ya belum belum restock kembali jadi ya kalo kalian bisa beli dan tertarik untuk beli ya menurut gua oke untuk dibeli untuk dicoba boleh tapi kalo gua personal gua bakal upgrade lagi ini ke entah ke KTC atau RCB langsung lah nanti lihat aja dan nanti ini Master M ini mau diapain gatau gua mau jual murah atau gua giveaway aja kalian komen aja di bawah lah ya ya sepertinya video udah segitu aja kalo ada yang mau kalian tanyain lagi tentang Master M ini silahkan tulis aja di kolom komentar gua akan sedangkan senang hati menjawabnya yang jelas komentar juga nanti bagusnya gimana gua jual murah aja atau gua giveaway aja kalo giveaway kan acak-acakan ya kalian bisa dapet kalian kalo misalnya jual murah nanti gua update di story gua instagram makanya kalian follow instagram gua tau tau gua udah posting linknya di Tokopedia atau di Shopee di Shopee lah ya atau apapun lah tau tau gua udah jual lah ya harganya murah ga tau lah gua jual gak oke yaudah until next time bye-bye jangan terbebek sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax